Hai selamat pagi bro Hai hari ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari para subscriber yang menanyakan asok baru sil baru oli baru bahkan pernya baru tetapi soknya kaku tetap keras dan silnya itu enggak tahan lama paling berapa hari eh berapa hari berapa bulan bocor lagi Hai Nisa ada kasus yang sama ya ini udah ganti as ganti apa tapi tetap seret dan beberapa waktu yang lalu itu bolak-balik silnya bocor Hai Nisa kasih lihat permasalahannya ya Hai coba mendut kita akan coba ya di ribbon dulu nah ini keras mendutnya itu keras hati kan atas ya mendut sih mendut cuma atas gitu loh baliknya juga enggak set gitu apa namanya ribbonnya itu enggak enak kalau kena pelopong guduk dia terlalu kaku padahal pirnya original asnya original olinya bagus ini juga oke kenapa ini sebenarnya permasalahannya begini gampangnya saja ini yang dimaksud dengan jarak antar-as ya kita kendorkan murnya ini kendorkan mur seperti ini lalu coba di ribbon lagi nah perhatikan kan beda tentakannya lebih enak sekses Hai bekas baliknya juga oke tolong di standar 2 masalahannya adalah pada T-nya T atau razaweli nya itu error atau mengalami melintir ya Oh bisa melintir ya bisa anak bekas gaji legung parah atau nabrak ya kita nggak tahu juga ya namanya pemakaian terus terjadi celah spasi seperti ini Hai perhatikan ketika murnya digendorkan ini ada spasi pemaksaan penggunaan juga bisa karena faktor mengalami kecelakaan ya bisa banyak hal lah yang bisa bikin kedua as ini megar ya ada juga kasus yang mingkup gitu mingkup jadi kayak menciut gitu kalau ini megar maka akan timbul spasi seperti ini lah ketika ini dikensangkan murnya dikensangkan ya seret gitu maka asnya ini akan mingkup mingkup set gitu nah maka as sama bottom itu kayak kayak didengkek gini loh set gitu jadi seret as sama bottom pergerakannya nggak lancar ini lah kalau lama nengkek sileo cepet kena karena menceng terjadi menceng ini bagusnya dipres ya T-nya dilepas bawa ke tukang pres disenterkan dengan jarak yang pas jarak as ini antara ini dengan ini lewat cara ngepas kb ngukur tromolnya jadi titik tromol ini sama beset dibure segini diukur sampai sini itu panjangnya berapa dan nanti akan menjadi titik renggang antara ini dengan as ini gitu diginiin set gitu kalau renggang kalau dia yang menciut di buka set gitu pasti nanti enak lah karena ini enggak enggak akan kita pres yuk kita akali saja cukup diganjal pakai ring sini nih kalau yang menciut bebas lah kalau yang menciut busnya diganti yang lebih pendek ininya Hai kalau yang renggang cukup diganjal seperti ini sediakan ring sesuai dengan jarak renggangnya ini pas dikasih dua ring ya jadi nanti roda kenceng tapi tetep empuk kayak gitu kita akan pasang ini kita pasang ringnya ya di sini sekali lagi ini metode akal akalannya dalam arti bagusnya sih dipres ulang ini tapi kan biaya ngepres ya lumayan ada uangnya lah jadi yang punya motor kan minta nya yang penting empuk gitu gak terlalu banyak modal ya wis cukup diganjal pakai ring empuk kan murah banget beli ring berapa dua paling 500 perak saya masangnya 5000 perak atau 2000 perak lah katakanlah habis biaya 6000an tapi motor sudah mampuk lagi coba di mencerut-mencerut nah kan enak ribonnya cepat begitu turun dia naik lep turun naik lep gitu ini untuk kasut yang ribonnya lambat ya ada juga yang motor kalau di tekan baliknya kenceng dur gitu di tekan baliknya kenceng ribonnya terlalu cepat itu ada triknya lagi tapi nantikan di video selanjutnya ya Bro ini untuk ini dulu terima kasih banyak semoga bermanfaat dan bisa dimengerti kalau masih sulit dibahami silahkan tanya-tanya di kolom komentar terima kasih ini kita ada kasus perseneleng dol ya ini harusnya ganti tapi karena yang punya motor nggak mau ganti ini kasih kayak gini nih nah ini bautisnya udah tak lepas ya jadi dibaut kenceng tetep kayak gini cara ngakalinnya kayak gini dilepas dulu ya ini udah pernah diakali ya di gerindah cuma gerindahnya nggak maksimal jadi ini kayak gini ini pasti yang garo bengkel tanggung nih Oke kita betulin dulu di gerindah itu biar nanti daya cengkramnya lebih banyak ya tadi sih udah di gerindah nah cuma gerindahnya nggak fall di ujung sini itu masih ada yang tersisa gitu jadi saya cuma gerindah nyusuli aja nah kemudian kita tambahkan kawat seperti ini ya karena ini ujungnya udah lonyut udah nggak ada teratnya gitu kita tambahkan pakai kawat kayak dibuka dulu ya ini bekas tali kopling tapi yang serabutnya kecil usahakan kayak gitu kalau taruh disini kayak gini masuk kemudian pasang oke ya memang sedikit kasar ya tapi ya adanya kayak gitu sih lalu kita kasih baut oke sudah cukup kencang kemudian potong sisanya ini pakai gerindah kalau nggak punya gerindah ya pakai apalah terserah oke kencang terus jamin ini tahan setahun juga nggak bakal potol oke bro kayak gitu terima kasih terima kasih terima kasih